Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, terhadap mereka, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat. Yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu, dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Teruji Allah Yesus. Sedara-saudah yang terkasih, saya punya sebuah pertanyaan. Ada yang aneh enggak dengan perumpamaan Tuhan Yesus pada sore hari ini? Ada yang aneh? Sepertinya sih biasa-biasa saja si Romo. Untuk memudahkan yang aneh ini, mungkin perlu kita membayangkan bahwa kita adalah seorang petani atau penabur. Dan mungkin kita dalam musim tabur dan memiliki benih, mungkin seratus benih jagung sebagai contoh. Dan kemudian saat menabur, kita menabur sebagian di jalan benihnya. Kemudian sebagian lagi kita tabur di bebatuan. Sebagian lagi kita tabur di semak berduri. Baru sisanya kita tabur di tanah yang subur. Aneh enggak? Kita punya benih. Kenapa enggak semuanya ditabur di tanah yang subur? Kok masih ditabur di tempat-tempat yang pastinya tidak akan tumbuh? Kalau kita cermat sebenarnya ini aneh. Kenapa sang penabur itu bertindak sesuatu yang sebenarnya terkesan bodoh? Ngapain menghamburkan benih yang sangat berharga? Kenapa menyanyiakan biji yang bisa bertumbuh dengan baik di tempat-tempat yang tidak bisa bertumbuh? Kenapa ya? Kok sang penabur melakukan hal yang sebenarnya bodoh? Jawabannya, kita harus pertama-tama mengerti apa sih sebenarnya perumpamaan itu? Perumpamaan dalam bahasa Yunani, parabole, makanya dalam bahasa parables. Itu ada yang bilang parable itu adalah tekniknya Yesus untuk menyampaikan dan menyerahadakan pesannya. Jadi kalau dia ketemu dengan para petani, dia akan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan dunia pertanian, biji, penabur, dan sebagainya. Kalau dia bertemu dengan nelayan, dia berbicara yang berhubungan dengan dunia perikanan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya ada seorang teolog yang mengatakan bahwa perumpamaan itu adalah ajaran-ajaran surgawi dikemas dalam cerita-cerita duniawi. Tetapi apakah benar perumpamaan Yesus itu seperti yang digambarkan? Mari kita tanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, perumpamaan-Mu itu tujuannya apa? Ternyata Tuhan Yesus menjawab pada Injil hari ini. Waktu Yesus ditanya kenapa menggunakan perumpamaan, Tuhan Yesus menjawab, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka sebab mereka melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Sederhananya sebenarnya Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan bukan untuk mengungkapkan ajarannya, tetapi sebaliknya. Menyembunyikan ajarannya. Loh, kenapa perlu disembunyikan Romo? Jawabannya karena Tuhan Yesus ingin hanya mereka yang percaya dengan Tuhan Yesus sungguh mengerti. bagi yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, hanya bingung, hanya penasaran saja, hanya merasa aneh saja. Ini kok penabur menyanyiakan benih yang ada, bodoh, aneh. Kalau kita tidak punya iman, ya ini cerita yang aneh. Tetapi kalau kita punya iman, kita akan mengerti jauh lebih dalam. imannya apa Romo? Kalau dilihat dari perspektif iman, kita tahu bahwa tanah ini menjadi simbol dari jiwa kita. Ada jiwa-jiwa yang subur, tapi ada jiwa-jiwa juga yang tidak subur. Kemudian benih melambangkan apa? Firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang. Sang penabur melambangkan siapa? Siapa, Pak? Kalau benar saya kasih pisang, Pak. Iya. Jawabannya Tuhan sendiri. Pisang dua. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata sang melambangkan Tuhan sendiri. Nah sekarang kita mulai masingkan, Kenapa Tuhan kok menaburkan firmannya kepada semua jenis jiwa? Kenapa Tuhan menaburkan firmannya tidak hanya kepada satu jenis jiwa saja yang pasti berbuah? Kenapa Tuhan tetap menaburkan firmannya kepada semua jenis tanah? Semua jenis jiwa? Jawabannya, Karena Tuhan mencintai kita semua. Karena Tuhan ingin kita semua selamat. Karena Tuhan ingin kita semua mencintai dia kembali. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan kasih firmannya ke kita semua. Entah orang itu jahat, Tuhan tetap kasih firmannya. Entah orang itu tidak mengenal Tuhan, dia tetap kasih firmannya. Entah orang itu membenci Tuhan sekalipun, dia tetap kasih firmannya. Kenapa? Karena dia cinta. Mengasih kita semua. Kita semua. Tuhan Allah mencintai kita semua. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang Tuhan terus menyinari kita dengan sinar mataharinya. Memberikan kita hujan. Memberikan kita kesehatan. Memberikan kita banyak hal-hal yang baik. Meskipun kita tidak pernah bersyukur. Meskipun kita selalu menganggap remeh. Siapa yang disini tadi pagi bangun? Hal pertama yang dilakukan berdoa. Tuhan terima kasih atas nafas yang baru. Tuhan terima kasih atas matahari yang baru. Tuhan terima kasih kesempatan untuk beribadah. Yang ada bangun tidur langsung lihat HP ya. Dicek TikToknya ya. Dilihat perkembangan saham investasi hari ini bagaimana. Tapi hal-hal yang baik, sederhana yang kita terima setiap hari dari Tuhan. Jarang sekali kita bersyukur. Bangun malah bersungut-sungut. Aduh kenapa saya harus bangun lagi? Kenapa saya harus kerja lagi? Kenapa saya harus menghadapi masalah lagi? Kenapa saya harus ke sekolah lagi belajar? Aduh kenapa harus ke gereja pas ketemu Romo Bayu lagi? Bersungut-sungut. Tidak bersyukur. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak hal baik. Dan tentunya Tuhan memberikan. Alah Bapak memberikan putranya sendiri. Hadir di tengah-tengah kita. Bahkan wafat bangkit untuk kita. Orang-orang berdosa yang tidak tahu terima kasih. Kita ini dari mana? Dari debu kembali ke debu. Tapi kurang ajarnya luar biasa. Tidak pernah tahu terima kasih. Bahkan menyakiti Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang layak bagi kita? Binasa. Itu apa yang layak bagi kita? Namun puji Tuhan. Puji Tuhan kenapa? Karena Tuhan tidak menghitung dengan logika ekonomi manusia. Dia mencintai kita tanpa batas. Mencintai kita tanpa batas. Itu kenapa Tuhan menabur benihnya kepada semua jenis jiwa. Karena Dia mencintai kita. Dan mau kita selamat. Nah, sekarang saya selalu bilang bahwa grace is always free but not cheap. Rahmat dan kasih karunia Allah itu selalu cuma-cuma untuk kita. Tetapi tidak murahan. Kita punya tugas juga untuk memastikan firman yang Tuhan berikan di jiwa kita berbuah. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih keras hatinya. Masih gak mau keluar dari kebiasaan dosa. Masih pengen menikmati kedosaan kita. Iya, mungkin ada yang masih hatinya dipenuhi dengan batu-batu keraguan. Iya, mungkin masih ada yang penuh dengan semak kemarahan dan kepahitan. Tapi gak boleh berhenti di situ dong. Kita juga punya tugas untuk menyuburkan. Menjadikan tanah hati kita subur. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk minta maaf. Belajar untuk setia. Belajar untuk sabar dan mengasihi. Ups, jangan lupa. Bagi mereka yang sudah subur, Tetap dirawat. Jangan mengabaikan. Jangan melalaikan. Jangan terlena. Tetap setia ke gereja. Walaupun yang ngasih misa bukan romobayu. Tetap ke gereja. Tetap mengaku dosa. Setidaknya setahun sekali. Tetap berdevosi. Rosario adorasi. Tetap melayani. Tetap setia. Tuhan telah menaburkan firmannya di jiwa kita. Sekarang tugas kita menjadikannya berbuah. Amin.